Oke, rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya buat rekan-rekan semua, kita gak pakai muka dimah lagi lah ya Untuk mempersingkat waktu Berhubung kita telah mengikuti kegiatan kita untuk mogok kerja Selama 3 hari berturut-turut Sesuai dengan tanggal yang kita sepakati Yang kita buat juga di surat itu tebusannya Ada ke intansi-intansi yang berwenang Juga ke perusahaan, juga tebusannya ada kita buat ke Medan Kita sepakati kemarin itu 3 hari dan inilah hari terakhir Insya Allah tuntutan kita mudah-mudahan didengar oleh pimpinan-pimpinan perusahaan Kita terima dan akan kita perjuangkan kembali Supaya hak-hak kita itu kembali dipenuhi Ya rekan-rekan semua ya Nah ini hari terakhir Terima kasih buat rekan-rekan semua Inilah bukti solidaritas kita ya Aku jadi susah untuk ngomongkan gitu kan Salah solidaritas kita ya Jadi Insya Allah Hari Senin kita bekerja seperti semula Kenapa kita bekerja? Kita juga tidak ingin kegiatan kita ini merugikan perusahaan Yang mana tujuan kita adalah Apa namanya itu? Memajukan perusahaan Ya memajukan perusahaan Dengan begitu dengan majunya perusahaan Maka kita pujahtera Maka kawan-kawan mohon doanya Untuk kedepannya pun Kita terus tetap sulit Doakan kami untuk berjuang Ini mudah-mudahan Bernilai ibadah lah buat kita semua Amin Sehat-sehat lah kita semua Saling berbagi informasi Yang tetap masih ada di lapangan Beri mereka pemahaman Bagaimana pentingnya berorganisasi Ya kita tidak perlu jumlah Tapi kita perlu kualitas Yang kita tuntut adalah hak-hak kita Yang pemanen apa itu Pertama keselamatan kerja kita Dan gaji upah yang memang harus dibayarkan penuh Selama yang tidak kita dapatkan Yang pertama Yang kedua Masalah alat-alat kerja Masalah output Itu nanti semua akan kita bahas Gak perlu kita cabarkan lagi disini Nanti akan kita bahas itu Kalau ada pertemuan kita dengan Di snaker Kita adakan tripartit Masalah perawatan juga seperti itu Kita dituntut harus profesional Bagaimana kita dituntut profesional Sementara profesi kita yang dilakukan itu Bukan profesi kita Yang dari awal kita itu direkrut Maka itu bertentangan Kita juga ingin seperti bos-bos Kita juga ingin seperti orang-orang Yang selama ini Diistimewakan di perusahaan ini Kita juga ingin karir kita ada Tapi itu tidak kita Kita merasa dianaktirikan Kalau memang keadilan itu Kita dapatkan selama ini Tidak mungkin ada gerakan-gerakan ini Ya kan Jadi terima kasih kawan-kawan Saya rasa itu saja Selamat kembali ke rumah masing-masing Tolong besok hari ini Bekerja seperti semula Ikuti arahan pimpinan Abdi Ling masing-masing Ikuti arahan mandur-mandur Jangan ada permasalahan yang terjadi Ya kawan-kawan ya Saya rasa itu saja Mungkin ada tambahan nanti Dari pak sekretaris Atau dari rekan-rekan yang lain Saya akhiri Wa bilahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Merah tetap maju Merah tetap maju Terima kasih telah menonton